Oke berada selamat datang di channel tria media di sini gue akan membagikan tutorial bagaimana cara menghilangkan watermark di intro maker gimana aplikasi ini sangat berguna untuk membuat intro video di YouTube intinya keren kita pertama bisa download di Playstore namun kelemahannya di sini sangat disayangkan terdapat watermark akan tetapi kelebihannya disini fitur-fiturnya tuh sangat bagus lengkap terutama dalam update terbarunya dimana ada bagian untuk closingnya Instagram cukupnya namun untuk fokus ke kali ini ada menghilangkan watermarknya caranya itu dengan cara memulai di situs Aldi blog disitu kita dapat download dulu terlebih dahulu aplikasinya itu aplikasi intermakernya pov1.9.2 saya menelur di media file Oke kita tunggu linknya nah setelah muncul linknya kita klik kita klik download dan kita tunggu lagi nah disini udah muncul yang udah aja namun saya tidak akan mengunduh disini karena sebelumnya sudah naikkan file-nya bentuk rar nah untuk membuka file ini kita harus membuat mana klifikasi pembuka rar nah yang aplikasinya ada di bawah tadi bagian sebelum nah ini nah disitu download setelah download kita masuk di sini kita tunggu seperti tadi sampai tunggu dulu linknya keluar oke udah lagi gua nah setelah keluar kita klik lagi kita tunggu kembang kita download dan oke akhirnya keluar juga kita unduh namun disini saya tidak akan mengunduhnya karena sudah mengunduh sebelumnya kedua aplikasi tersebut dan sudah diinstal juga nah download tadi masuk ke bagian terbuka penyimpanan internal nah di internal UC download nah disitu keluar file intromarker dalam bentuk alat di atas itu disini sudah di ekstrak juga untuk masaknya caranya pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi yang sudah kita install yaitu ZA yang di atas ini mas tadi tuh nah kita buka kemudian kita untuk bukarannya kita klik file yang belum bentuk tadi intromarker 179.2 karena kita klik aja langsung nah nanti keluar seperti ini kita langsung klik ekstrak disini dan nanti tuh aplikasinya langsung keluar tuh kemudian kita klik dan install setelah kita diinstal kita buka langsung aplikasinya nah gimana kan gampang untuk menghilangkan notermarker disini fitur-fiturnya banyak ini di update terbaru ini semuanya tuh dikunci bahkan ini juga dikunci dan yang tidak bisa kita pakai namun di versi ini kita bisa pakai semuanya dan seperti kita lihat fitur-fitur yang ada di aplikasi ini kita bisa gunakan sebagai intro dalam opening video kita salah satu yang sudah saya buat yaitu di video kali ini tadi di awal video itu intronya yang saya buat di aplikasinya saya coba untuk meng-extract nya nah ini sudah selesai udah di ekstrak udah di gini video nah ini hasilnya kita coba lihat hasilnya oke nah ini ini videonya yang saya buat tadi tinggal ditambahin musiknya dan efek-efeknya yang lain macem diambangkan nah itu caranya untuk menghilangkan watermark yang ada di aplikasi di intermarker nah biasanya watermarknya tuh ada di pojok kanan bawah Oke saya tunjukkan dimana posisinya nah di bagian situ biasanya disitu muncul watermarknya kalau di aplikasi yang kita download di Playstore namun di sini tidak ada kan oke yang itu fitur-fitur yang tidak ada di Playstore Nah di sini bisa dibuka dan bebas untuk berbayar nah ini salah satu contohnya ini kalau aplikasi yang intro marker yang kita download di Playstore ini harus berbayar semua tidak bisa kita gunakan secara bebas namun di sini kita bisa gunakan sebagai intro dalam video kita sehingga hasilnya sangat bagus Oke dan satu tentu lagi yang keunggulan di aplikasi ini yaitu icon icon yang ada di sini kita juga bisa download semuanya sedangkan untuk di intro maker yang di Playstore ini harus berbayar juga dan terkunci Oke sangat bagus kan untuk youtuber pemula seperti kita eh cukup sekian video tutorial kali ini tunggu part keduanya dimana di part kedua nanti akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi intro maker dalam pembuatan intro dalam video Oke jangan lupa subscribe dan like terima kasih Terima kasih